Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu-tamu istri Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu-tamu istri Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu-tamu istri Lukaiku lagi Jonathan Serada Moreno lahir di Belgia 12 September 1986 Pemenang ajang pencarian bakat pop idol Prancis tahun 2003 berusia 32 tahun ini Mempunyai sebuah studio rekaman yang disebut sebagai rumah di Bali Setelah fasi berbahasa Indonesia, Jonathan kemudian meng-cover lagu Gita Gutawa yaitu Jalan Lurus Jonathan merilis single Indonesia pertamanya yang berjudul Lelaki Lain di Hati pada 26 Januari 2018 Yang didedikasikan untuk para korban selingkuhan Apakah lagu Lelaki Lain di Hati merupakan pengalaman pribadi Jonathan? Benarkah jika Jonathan memiliki keinginan untuk berduet dengan anggun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, Don't Secret Jonathan Serada ini tinggalnya di Belgia tadi ya ya? Iya Tadinya, terus kamu jatuh cinta sama Indonesia ketika kamu diminta nyanyi bahasa Indonesia pada saat 17 Agustus di Belgia, betul seperti itu? Iya Iya, kamu nyanyi lagu apa waktu itu? Nyanyi lagu apa? Nyanyi di Belgia? Iya, di Belgia, pas 17 Agustus Lagu saya Dan cover juga banyak lagu Kamu pernah hari kemerdekaan Indonesia di Belgia menyanyi juga? Iya Pernah? Saya pindah ke sini 2 tahun setengah yang lalu Ya, dengan pacarku Membuat lagu itu Membuat lagu itu Apa yang terjadi dengan hidupmu setelah kamu tinggal di Bali selain kamu ditinggal pacar? Well, sad, sedih, depres, totally Jadi, itu kenapa saya membuat musik lagi, karena itu bantu saya untuk membuat happy again, happy lagi ya Happy lagi Okay, what make you fall in love with Indonesia, especially about you? Yang paling suka orang-orang Orang-orang Dan makanan ya Pacar kamu orang mana? Tidak ada pacar Yang meninggalkan kamu itu Ah, dari Perancis Oh, dari Perancis Dia, pacaran lagi sama orang-orang Ada banyak lah Rendang Rendang, kamu suka rendang? Pete bakar Pete bakar, oke Apalagi Dadar gulung Ya, amun Bulenya sederhana banget ya Dadar gulung sama pete doang Oke, sekarang kita akan melihat ini video klipnya Jonathan Lagunya adalah Lelaki Lain di Hati Kita lihat yang berikut ini Terima kasih telah menonton But I won't fall But I won't fall I am to tell you You should be down But I won't fall I am to tell you Adanya Lelaki Tapi kini ku berlalu Ku kan tetap bernafas tanpamu Who write the lyrics? Temanku Oh, teman Valian Fabio Fabio Kamu mengerti artinya? Do you understand? Itu ceritaku Itu ceritaku Ceritamu Sudah mengerti Sudah mengerti Berapa lama kamu belajar bahasa Indonesia? Saya mulai belajar mungkin 6 bulan yang lalu Baru 6 bulan yang lalu? Masih muda Masih muda Masih awal Masih baru Masih baru Pinter Sebelum you write a song And then you sing What did you do at Bali? I invest my money on a house Then also saya lancurkan brand saya What brand? Seperti dompet, tas You design it by yourself? Ya Oke, ngerti orang gue Hei, jangan lupa Hei, dia tuh di Bali tuh Do you understand what the pelakor mean? Well, dulu tidak mengerti Dulu tidak mengerti pelakor ya Sekarang udah tahu belum pelakor itu? Sekarang saya tanya temanku Dia explain me So, sekarang tahu ya Apa, coba, coba Kepanjangan Kependekan dari apa pelakor itu? Sorry Apa artinya pelakor? Apa artinya? Husband or wife stealer Pinter Iya, iya, iya Benar Kalau buat kamu bukan pelakor Harusnya Pebinor Pebinor, iya Pebinor Pebinor, iya Ini aneh banget ya Bulu aku diajarin kata-kata pelakor Pebinor Ada, ada, ada Ini postingannya Jonathan Postingannya Jonathan bilang gini Soundtrack korban pelakor Atau pebinor The wife or husband stealer Victim soundtrack Katanya gitu Jadi kamu sedih banget Berapa hari Berapa lama Kamu mengurung diri Oh Enam bulan Lama amat Enam bulan Sedih Ya Relationship Sangat lama ya Berapa lama? Enam tahun Oh, oke Enam tahun Ya Sekarang masih sedih Kami datang ke sini Bersama So, it was a long relationship So, there's a lot of places That you have a memory together Here Masih sedih kelihatan ya Masih trauma Masih trauma Masih trauma Sedikit saja Sedikit saja The next Kamu akan cari orang Prancis juga Atau orang lokal Indonesia Enggak tahu Belum tahu Belum tahu Belum ada Gebetan belum ada gebetan Tahu gak artinya gebetan Aduh gebetan bahasa Inggrisnya Apa ya Oh cem-ceman 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 Oke Kalau dia gak tahu Aku akan berikan kamu challenge ya Jonathan Ya Aku akan menyebutkan Katanya Jonathan ini sedang belajar bahasa slang Slang bahasa Indonesia Indonesian slang Right Oke Oke Sekarang aku akan memberikan beberapa kata slang Oke Kamu boleh tebak artinya apa Tebak aja Oke Just tebak Tebak aja Oke baiklah Siap ya Oke Yang pertama itu Menurut kamu Apakah arti gebetan Gebetan? Kira-kira yang cocok apa Gebetan Ngarang aja ngarang-ngarang Gebetan Apa kira-kira apa? Tebak aja tebak Gebetan Tidak tahu Kamu tidak tahu Gebetan Oke Baper Baper Do you know baper? Baper Are you baperan orangnya? Iya Oh iya Orangnya baperan Oke Galau 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 Do you know the meaning of galau? Galau is confused Oh no Galau is When you are sad Galau Dia tahu galau Malas Malas Mager Malas gerak Cabai-cabean Eh aku tanya dia artinya Kenapa kamu yang teriak-teriak Cabai-cabean Cabai I know cabai You know cabai? You know cabai-cabean? I always use cabai Kamu gak tahu cabai-cabean? No Cabai-cabean mana suaranya? Cabai-cabean Cabai-cabean bahasa Inggrisnya apa tau? Cili-cilian Iya cili-cilian Hot Satu lagi Satu lagi Alay Do you know alay? Do you know? Yang alay mana suaranya? Itu apa? Nah Itulah masalahnya Saya juga gak tahu terjemahannya alay itu dalam bahasa Inggris apa ya? Alay itu ya orang yang Orang yang lebay Lebih suka galau dan baperan Itu alay ya Iya You know Bingung ya Confused ya Terima kasih guru Terima kasih Oh itu sudah ada lima pelan ya Tolong dihafalkan Besok ulangan Jonathan ya Oke Oke besok ulangan Oke Jonathan Kita masih akan Ngerumpi lagi You know rumpi? The meaning of rumpi? No No You don't know the meaning of rumpi? Oh my god Aku akan tunjukin ya Nanti tunjukin ini loh yang dimaksud dengan rumpi Karena kita akan mengerumpi sama pengacara yang baru saja melaporkan Musdalifah Kitalah dulu profil Kitalah dulu profil Terima kasih Baik Baik mbak Mbak Siapa ini ya? Belum 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 Ya Sekarang kita dengarkan bagaimana kok kita dengarkan Jonathan menyanyi Ya Sekarang apa nanti? Sekarang, sekarang, sekarang Silahkan ini mikrofonnya kan Mau duit sama aku Jonathan, lagunya judulnya adalah Apa tadi? Lelaki lain di hati Lelaki lain di hati Tepuk tangan untuk Jonathan Lelaki lain di hati Terbangun kan Romamu Yang terwangi Seumur hidupku Ku kembali Dihantui Kelampaan Menyelesaiki hati Hancur sudah Serta impian Kau leluh Langkatkan Kau ciptakan Sebuah jurang Aku terima Kau merampas mimpi Kau bakar hati Cinta yang ku beri Kau dustai Jonathan dan juga Tiara Kalian duduk berdua disini Ngomongnya harus gitu ya Because Kalian harus menjawab pertanyaan saya dengan jujur Apakah jawaban pertanyaan saya ini Fitnah Atau Fakta Kau tahu kalau fitnah itu tidak benar Kalau fakta itu benar Oke Oke baiklah Yang pertama Eh lagu seru Lagi seru Jonathan Apakah fitnah atau fakta Kalau kamu itu pernah mengalami kerugian bisnis Bangkrut Plus Ditinggal Pacar Fitnah atau fakta Tiara Bahwa kamu itu sebenarnya gak mau nyanyi dangdut Aku hanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa